Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan juga rekan-rekan pilot dimanapun berada abis lebaran kita bikin konten lagi sekarang tanggal 2 syawal ini tes menggunakan propler sandlifter 7035 penasaran saya kemarin di return to home nya itu ada masalah untuk speed yang gak bisa limit ya semula masih menggunakan propler modifikasi metin bekasi bikinan dan latihan saya sendiri namun apakah ada konteks dari propler ya saya pengen tes coba dengan menggunakan fix propler apakah hari tentu home nya masih terkendala sendat-sendat dan over speed yuk kita langsung saja kita coba untuk menggunakan propler ini tes terbang menggunakan propler yang sudah berbeda dengan bobot 687 gram lebih ringan ya lebih ringan dari menggunakan propler modifikasi karena 3 blade yang menggunakan blade DJI Mavic 4 8331 oke mas Buen guys dan juga dekat-dekat kembali di mana pun berada kita langsung saja let's flying together like video ini guys kita main drone ya what makan dulu ini jangan lupa jangan lupa jangan lupa like share video ini guys subscribe 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 dan share video ini share video ini share video ini share video ini ada 2 unit yang ini kelas sedeng 740 gram kalau yang ini 1,1 kilogram kira-kira ustad preferensi yang mana nih tatnya I prefer to here oh to here to here oh oke to here tutup gitu ya tutup alasannya kenapa tat mau pilih yang ini tat kita masih pemula nanti emak kalau udah mahir-mahhir yang berat-berat aja dah nah gitu nanti kalau udah mahir ustad pakai yang ini kalau ini jatuh ini jatuh ini karena kepala orang lumayan ini oh my god sepada benjol ini menunggu kita nyumur barang petani sepada petani lagi pada macul terus nyumpret kalau itu lu aja jatuh napalannya lah bahaya standar ya ini rakitan rakitan gimana bang? GPS-nya sudah terkunci ready toplay what? ready toplay ready toplay 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 kata bang Odet ready toplay dah tuh ready toplay ready toplay arming and take off ya maju motorsport bismillah di jarak sekitar 300 meter setelah kita kita tes center home ya masih masih tersendat sendat sendat oh iya speednya gak stabil tuh sendat sendat stop return home oke sekarang kita ada di arah balik cukup di 170 meter oh iya terlihat masih tersendat-sendat ini tuh diberhenti nah sekarang mau coba kalau return to home sambil ditekan maju return home pakai mode support return to home maju saya ambil tekan tuas maju nah sama juga sih sekali lagi kita tes lagi buat return to home return to home emang gak beres nih gak ada pembatas speednya untuk return to home nih 135 meter 120 meter lihat speednya what oh my god tuh sampai 16 loh ini gila dari arah sana kalau emang ini ada dorongan angin ya kalau emang ini ada dorongan angin bolak balik harusnya abnormal juga kalau misalkan ada dorongan angin di satu sisi misalkan ke arah barat misalkan gitu ke arah barat normal ke arah timur terlalu cepat gitu sekarang kita lihat sama juga kan over speed oke mas ben guys sekarang saya aktifkan kameranya supaya bisa melihat pergerakannya oke di ketinggian 25 meter aja terlalu kenceng over speed ya oke ini jarak 141 bisa di zoom misalnya oke saya return to home ini sudah tuh sendat-sendat bisa kelihatan ya masukin guys itu untuk home tuh tersendat ya di mode support kita habisin baterai aja deh kalau gitu karena emang program FG nya udah ketahuan ini error jadi tidak bisa membatasi untuk kecepatan return to home nya cuma juga sih udah habisin baterai aja ene kayak cuba tuh tuh selamat menikmati oke masukin guys dan juga rekan-rekan pilot dimanapun berada udah ketahuan lah ini jadi ada masalah di program FC nya memang gak bisa membatasi kecepatan ya karena sebelumnya juga gak pernah seperti ini waktu masih 1,5 km aman-aman aja tapi setelah upgrade ke 3 km motor speed gak bisa dikontrol untuk RTH nya udah ketahuan ini bukan permasalahan dari baterai proper motor ataupun ESC di sini ada yang salah di program FC Oke demikian semoga video ini bermanfaat akhir kalam wabillahi taufiq wa daih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh tetap berkasi dan berkarya maksudin guys sampai ketemu di video berikutnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati